Intro Nah pemirsa di rumah, tahukah anda Ada satu zat yang namanya zat besi Yang sangat kita perlukan setiap hari dalam tubuh kita Karena kalau tidak, ternyata pendengaran kita bisa terganggu Bener kan dokter I? Hah? Apa? Ini salah satu contohnya Kekurangan zat besi Saya bukan kurangan zat besi, saya kurang makan Kurang nasi box kayaknya Jadi maksudnya itu gimana dok? Kekurangan zat besi bisa berpengaruh dengan pendengaran Itu maksudnya gimana? Iya, kamu pernah dengar sih zat besi? Pernah dong Zat besi dibutuhkan tubuh kita untuk apa? Untuk biasanya kekebalan tubuh ya Nah salah satu fungsi penting dari zat besi adalah untuk sadara merah kita Bener-bener, perani ya? Betul sekali Pernah dengar mungkin penyakit anemia? Anemia apa? Nah itu biasa disebabkan karena kekurangan zat besi tersebut Ibu ada yang anemia gak disini bu? Jangan ya Kan udah merah semua nih bajunya nih Oh anemia Nah kemungkinan penyebab anemia ini kan macam-macam Ya salah satunya adalah anemia karena defisiensi zat besi Atau kekurangan zat besi Betul Jadi kalau misalnya kekurangan zat besi Itu salah satu yang berbahaya adalah bisa mengakibatkan gangguan pendengaran Betul sekali Tapi gak cuma gangguan pendengaran ya Banyak sekali Banyak sekali Kita mau bahas satu-satu nih Yuk kita bahas dari yang pertama Bagaimana dokter Andi? Nah yang pertama nih Tadi ya Syaraf Jadi zat besi juga berpengaruh terhadap syaraf Terutama syaraf pendengaran Jadi menurut penelitian Orang dengan zat besi yang cukup Dibandingkan dengan orang yang kekurangan zat besi Mempunyai potensi gangguan pendengaran dua kali lebih besar pada orang yang kekurangan zat besi Itu dia Nah jadi bisa timbul itu yang namanya tadi itu Gangguan pendengaran Karena sampai ke syarafnya Bisa sampai ke syaraf Dan ini gak hanya di syaraf pendengaran sebenarnya ya Betul Jadi semua syaraf juga bisa terjadi gangguan Ya betul sekali Ada lagi dokter Andi? Ya satu lagi Ya ini dia tadi Gangguan sensory Ya Ada yang tau gak nih gangguan sensory? Sensory Nah kalau sensory itu biasanya Karena kita ini kan untuk bergerak Beraktifitas Semua itu kan di Persarafi oleh syaraf nih Disuruhnya Yang mengatur adalah syaraf Nah kalau gangguan syaraf terjadi Maka sensory yang menerima rangsangan dari syaraf itu Akhirnya juga bisa terganggu Jadi untuk beraktifitas Untuk menerima berbagai macam impuls dari otak Itu tidak bisa terjalin dengan baik Jadi kalau kata lainnya itu jadi lemot ya Ya gitu ya Tapi gak enak yang satunya berarti Ini gangguannya kalau tadi lemot Jadinya kayak tadi saya gak dengar gangguan pendengaran Jadi adanya gangguan pendengaran Atau istilahnya apa sih kalau orang-orang ini Budek kali ya Budek ya Budek ya Budek dikit Iya memang Tadi seperti yang sudah dibahas oleh dokter Andi Ternyata kalau kita kekurangan asupan Zat besi yang kita bisa dapatkan dari makanan-makanan yang digambar nih Nih ada daging-daging merah Kemudian ada sayuran hijau Ada kacang-kacangan Ya kalau kita kekurangan itu Maka bisa saja Kita menderita anemia Yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran Betul sekali karena juga kalau dengan adanya anemia itu Bisa merusak pembuluh darah di dalam telinga Nah itu dia kenapa bisa terjadi itu tadi gangguan pendengaran Ya inilah makanya beberapa kaitan kekurangan zat besi yang menimbulkan anemia Sampai mengganggu dan menyebabkan terjadinya masalah dalam pendengaran kita Dan di depan kita sudah ada beberapa makanan yang harus dikonsumsi nih Ini dia tadi siapa yang bilang mengalami anemia tadi Nah Oh banyak ya Ternyata banyak Nah mungkin aja ibu kekurangan makanan-makanan yang ada di depan kita ini Oh jadi ini makanan-makanan yang mengandung zat besi yang tinggi ya dok Betul Kayak misalnya nih banyak adanya di daging merah Siapa yang suka daging merah disini Pasti hampir tiap hari makannya daging merah bener ya Daging sapi, kambing, kemudian disini juga ada ikan Kemudian juga ada telur, ini juga kaya kan zat besinya Ikan itu untuk ganti daging merah ya Betul, jadi kalau daerah Indonesia Timur susah kan untuk dapet daging merah Iya jadi lebih banyak ikan boleh, konsumsi ikan juga bagus sekali banyak zat besinya Kemudian sayuran, sayur apa bu? Biar kayak popay Bayam Popay pasti gak pernah anemia Karena dia makannya bayam, tapi juga sayuran hijau, sebenarnya hijaunya hijau pekat Ini juga kaya kan zat besi, jadi bagus sekali untuk mencegah anemia Nah sebenarnya anemia itu kenapa berbahaya? Karena kalau misalnya kita ngomongin tentang zat besi itu kan hidupnya ada di sel darah merah Nah anemia itu merupakan proses kekurangan sel darah merah tersebut Sehingga zat besinya itu jadi tidak membentuk sel darah merah Akibatnya kalau kita butuhkan darah ini kan untuk mengalirkan nutrisi dan juga oksigen ke seluruh tubuh kita Kalau misalnya sampai jumlahnya kurang, ya gak memadai Akibatnya seluruh tubuh kita bisa mengalami gangguan Gak cuma yang tadi kita sebutkan tadi disana ya Nah salah satunya adalah yang kita khawatirkan adalah masalah pendengaran Itu juga bisa terganggu karena adanya kurangnya sel darah merah yang terbentuk untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh Tapi kalau ini dibiarkan terus menerus, hati-hati Otak kita kan bisa kekurangan oksigen dan juga nutrisi yang cukup Jadi lebih baik tanggulangnya sejak dini dengan makanan-makanan sebenarnya gampang ya Bu ya Makanannya ya bisa ada di mana aja Jadi untuk orang-orang yang terkena penyakit anemia seperti Bu-Ibu ini Gak usah khawatir ya dok, cukup dengan konsumsi makanan yang akan tinggi zat besi Betul, betul Biasanya juga kalau anemia itu kan lemes, ya gampang ngantuk Nah itu karena tadi itu suplai oksigennya berkurang ke otak Jadi lesu deh akibatnya Kalau Ryan sendiri suka ikan gak? Suka dong, bisa digoreng gak disini? Laper juga Sekarang ya Cuma buat orang-orang yang mungkin gak bisa mengkonsumsi ikan Itu gak masalah, bisa digantikan dengan jenis makanan-makanan Jadi bukannya harus mengkonsumsi ke semua jenis ini Tapi Bu-Ibu pilih salah satu yang disukain yang mana Tapi harus tercukup itu setiap hari supaya gak mengalami anemia Jadi ada sayur, ada telur, ada ikan, ada daging merah Ada kacang-kacangan juga Kacang bolong, kacang merah itu juga tinggi tuh zat besinya Ya itulah tadi beberapa manfaat dari makanan-makanan yang kita sudah jelaskan ini Sangat manfaat untuk mencegah terjadinya anemia Supaya tidak terjadi lagi tuh masalah gangguan pendengaran Sesaat lagi masih ada tips menarik lainnya Jadi tetap duduk terus Etulah Terima kasih.